Ya, pemerintah menargetkan target konsumsi belanja produk lokal pada Harbolna setahun ini mencapai 70 persen. Pemerintah menargetkan transaksi hari belanja online mencapai 27 triliun rupiah, naik 50 persen dari tahun sebelumnya. Dari target penjualan tersebut, transaksi produk lokal diproyeksikan tumbuh 12 hingga 13 triliun rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hazan mengajak masyarakat untuk berbelanja produk lokal dengan target konsumsi belanja produk lokal mencapai 70 persen. Sehingga nanti 12-12 mulai di tanggal 10 sampai 13 itu akan kita harapkan tahun kemarin naiknya 40 persen. Kalau bisa tahun ini bisa naik di atas 50 persen. Inilah yang kami lakukan sekarang hari ini dalam mereka sosialisasi itu. Asosiasi e-commerce Indonesia atau idea optimis target transaksi hari belanja nasional tahun ini akan melebihi target. Keyakinan tersebut ditopak oleh trend positif industri UMKM di Indonesia. UMKM Indonesia yang tumbuh positif menimbulkan keyakinan capaian dari transaksi Harbolnas 2022. Yang cukup signifikan dengan jumlah tahun ini yang saya laporkan sampai dengan hari ini Pak Menteri sebesar 108 peserta e-commerce yang sudah mendaftar dalam Harbolnas ini sendiri. Harbolnas memperkirakan adanya kenaikan transaksi kan dibandingkan tahun lalu yang sebesar 18,1 triliun untuk all product Pak Menteri. Dan 8,1 triliun untuk lokal produk dan memang kita bagi selama 2 hari. Sejak tahun 2016 transaksi hari belanja nasional terus mencatatkan pertumbuhan bahkan transaksi belanja nasional. Tahun 2020 tembus 11,6 triliun meski terdampak pandemi. Di tahun 2021 transaksi hari belanja nasional melonjak 6,5 triliun rupiah atau tembus 18,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel.